Terima kasih. Terima kasih. Honor. Honor kamu udah mengerjakan iklan itu. Ayo. Gustaf, saya bukan pengkhianat yang bisa menjual harga diri saya demi uang. Seperti kamu. Mohon maaf sekali buat SMU Tunas Bangsa dan SMU Pembangunan bernilai seri. Kenapa lagi nih? Kenapa rekamannya cuma SMU segini? Saya karkanin kamu. Makasih ya. Jadi selama ini yang sering ketemu dengan ususan? Untuk urusan apa? Tidak. Tidak. Susah nginyuap orang supaya mini sekolah lawan bentuk menang. Tapi orang itu siapa ya? Oke selamat siang semuanya. Oke hari ini kita hadir kembali di acara festival band pelajar ke DKI Jakarta. Ada dua finalis lagi yang akan tampil. Yang kemarin nilainya seri. Langsung aja ya. Langsung aja kita sambut. Inilah dia. SMU Pembangunan. Semangat deh sayang. Aku doain biar kamu menang. Aku udah atur semuanya. Makasih ya sayang. SMU Pembangunan. Sub indo by broth3rmax 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 Dan sejak dimulainya acara ini, kita sudah melihat penampilan yang sangat menarik dari Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Dan bagaimana keputusan Dewan Juri selanjutnya? Langsung aja kita tanya ke juri yang pertama. Oke, bagaimana? Saya memilih... S.M.O. Pembangunan! Tepuk tangan buat S.M.U. Pembangunan! Dari Jakarta Selatan, dapet satu suara nih ya untuk S.M.U. Pembangunan. Dan langsung aja kita ke juri yang kedua. Bagaimana Ibu? Saya memilih... S.M.A. Pembangunan! S.M.A. Pembangunan! Ya Tuhan, kalau kita tidak menang, bagaimana aku bisa ketemu sama ibu aku? Aku merasa kalau aku sama ibu aku masih terhubung lewat nyanyi. Dan apapun bisa terjadi, karena bernyanyi itu ajaib. David, aku yakin, suatu saat nanti aku pasti bakalan ketemu sama ibu aku dengan cara bernyanyi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Allie, 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 Allie Kamu tenang aja ya nat, baru udah juri kok, masih ada 2 lagi yang belum bernasih keputusan. Kamu jangan nyerah, masih ada kesempatan, eng? Gue ngerasa Ini semua udah ada yang ngatur Kompetisi ini gak fair Dan langsung aja Kita ke juri yang ketiga Bagaimana Bapak? Saya memilih SMU Tunas Bangsa Yes! 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 Aku bilang juga apa masih ada kesempatan buat kita Tunas Bangsa ternyata dapat satu suara dari juri yang ketiga Alex! 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 Aku tenang buat semuanya ya penonton ya Karena keputusan ketiga ini belum final Karena masih ada satu juri lagi yang menentukan Siapakah pemenangnya pada event kita kali ini? Langsung aja ya Kita tanya ke juri kita yang keempat Bagaimana Bapak? Sekarang kamu akan pergi dari sekolah ini Dan selamat menikmati kekalahan kamu Shanah Dan selamat menikmati kekalahan kamu Dan selamat menikmati kekalahan kamu Terima kasih telah menonton Wow, wow, wow Coba kasih semangat lagi dong penontonnya dong Yeay Karena event kita kali ini Juri keempat memutuskan Terima kasih telah menonton 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 Wow Dan artinya SM Pembangunan dan SM Tunas Bangsa Untuk pertama kalinya Kompetisi kita kali ini Dewan Juri memilih dua sekolah untuk mewakili DKI Jakarta Dan masuk ke babak selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan Dewan Juri terima kasih telah menonton Dan Dewan Juri terima kasih telah menonton Ada budan Juri terima kasih telah menonton Tuan Juri terima kasih telah menonton Boo Boo Yeah Boo Yeah 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 Terima kasih bu Selamat nada Terima kasih Sukses lalu Sudah ibu duluan ya Ya. Klo berdua gak mesti ikutin gue. Gue masih sendiri. Jangan hari ini ya sayang. Aku mau sebuah jalan. Eh tapi sayang kita kan gak kalah. Kamu jen sedih gitu dong. Aku gak mau kamu nolak tawaran aku. Eh. Ngapain lu ke bagasi gue ha? Sorry. Gue cuman mau ngambil barang gue. Gara-gara GPS yang ada di handphone gue ini. Gue bisa nemuin ada yang lo skap di gudang. Coba gue ngapainnya ini. Mungkin gue gak bisa manggung hari ini. Tengah. Terima kasih telah menonton! 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 akan tim sekolah lawan kita, Pak. Masya Allah. Tapi untungnya dia tahan godan, Pak. Buktinya dia sudah memilih kita dan kita berhasil masuk babak final. Cuma saya dengar kalau anaknya itu lagi sakit parah. Dan sekarang ada di rumah sakit. Saya punya ide, Pak. Gimana kalau kita adain acara amal dan nanti semua uang yang terkumpul kita serahkan kepada juri itu, Pak. Supaya dia bisa bayar perawatan rumah sakit. Saya setuju sekali, Pak. Ini ide yang brilian banget. Gimana, Pak Burhan? Setuju kan? Iya, iya, iya. Iya, Pak. Saya setuju. Karena ini ide yang sangat bagus sekali. Ya, dengan cara seperti ini siapa tahu reputasi sekolah kita pasti jadi lebih baik lagi. Tuhan begitu, Purina. Tiga, empat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Weh, weh, weh. Udah sampai nih. Iya, deh. Kalian nyanyi terus gak apa-apa. Tapi ingat, kita masih punya banyak PR buat kompetisi berikutnya. Iya, deh, Bu. Lagian mumpung abis menang, Bu. Gapapa, dong. Iya, kan, Sob? Iya, Bu. Bener, Bu. Saya sekali. Iya, lah. Kalian mampir dulu, yuk. Kalian kita ngerayain kecil-kecilan karena kalian udah berhasil masuk ke babak final. Ya? Boleh, boleh, Bu. Iya, mau, mau. Bu, kayaknya aku gak bisa ikutan deh. Hari ini tuh Bang Tegul ulang tahun. Dan tadi pagi dia juga udah peseng sama aku. Kalau aku harus cepet-cepet pulang pas acaranya udah selesai. Aku takut ngecewein dia kalau aku gak datang cepet-cepet, Bu. Yaudah, gak apa-apa. Kamu pulang aja. Ricky, kamu mau kan nanterin nada pulang? Tenang aja, Bu. Ada supir di sini. Hahaha. Cici. Yuk. Makasih ya, Rindy. Rik, sebentar ya. Oh, iya, iya. Bang Tegul tadi bilang sama aku, kalau Ibu Nina mau datang, dia pasti bakal seneng banget. Tapi dia malu, Bu, karena festanya kecil-kecilan. Oh, iya. Kalau gitu nanti sore Ibu usahain untuk datang, ya. Makasih banyak ya, Bu. Pendulannya semuanya. Pendulannya, Bu. Pendulannya, ya. Pendulannya, Bu. Hati-hati ya, Ricky. Yuk. Rik, bisa mampir dulu gak ke tempat seseorang? Bisa. Kemana? Nanti deh aku kasih tau. Kalau sekarang sih masih lurus lagi. Oh, oke. Mau kemana sih? Nanti juga kamu tau. Seneng banget bikin orang penasaran ya. Acara amal? Kalau suami saya datang dan bertemu dengan Rina bagaimana? Kamu harus batalin acara itu. Saya gak mau tau. Ya, tapi batalinya gimana, Bu? Ya, terserah. Kalau mau nyumbang ya tinggal antar aja. Gak usah bikin acara-acara heboh seperti itu. Yaudah, nanti saya bilang sama yang lain. Hai, Pak. Kalau tidak salah, namanya nada, Pak. N-nada-nada-nada-nada-nada-nada-nada cinta. Terima kasih. Sini menumpang sama malam. Kamu itu olahraga. Kok lemes? Vito, kamu kenapa tiba-tiba mau pindah sekolah ke Amro? Lagi menghindar dari siapa? Enggak, Papi. Enggak hindar dari siapa-siapa. Alah, kamu itu jangan bohongi Papi lah. Kamu jangan anggap Papi ini enggak tahu. Eh, kamu itu anak Papi loh. Ini bapak kamu ini. Tahu semuanya. Papi itu bisa ngebedain. Gimana kalau kamu lagi enjoy? Gimana kalau kamu punya masalah? Papi tahu. Buat Papi ini gampang aja. Bagaimana kalau kamu lagi punya masalah sama cowok? Apalagi kamu punya masalah sama cewek? Tahu. Enggak, Papi. Biasa aja tuh. Ah, Vito. Papi ini pernah muda. Ayo. Siapa namanya? Eh, namanya siapa? Enggak ada. Lagian, dia juga suka sama cowok lain kok, Papi. Pengecut! Memangnya dia bilang begitu sama kamu? Tapi aku tahu, Pih. Kamu sudah coba tembak dia? Belum. Enggak berani, Pih. Tuh, kan? Pengecut! Harusnya, sebagai seorang laki-laki sejati, kamu itu kejar dong cewek yang kamu sukai. Bukannya malah menghindar. Sekalipun itu cewek udah punya cowok, eh, dalam ilmu perang dan cinta. Semua sama. Semuanya sama. Ambil. Aduh, iya, Vito. Permisi, Mas Vito. Ada tamu. Siapa, Mbak? Perempuan, Mas. Tapi Tuti lupa nanya siapa. Hai, Vito. Hai, Nan. Tuhan? Aku... Oh, udah-udah. Duduk aja dulu. Tunggu, Mbak, di sini. Ada apa? Aku ke sini mau terima kasih sama kamu. Soal? Ya, karena kamu udah bantuin aku buat dapat semua bukti-bukti itu. Kalau bukan karena bantuan kamu, aku sama teman-teman aku nggak mungkin ikutan kompetisi dan bisa menang kayak sekarang. Ya, sama-sama. Lo minum apa, Nak? Gue bikinin. Gak usah, gak usah. Aku mau balik aja. Kok buru-buru? Soalnya, Bang Teguh udah nyuruh aku cepet-cepet pulang. Dia tuh lagi ulang tahun hari ini. Yaudah, gue anderin ke depan ya. Makasih ya. Semua yang lo lakuin sama gue dan Anda, nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Gue salut sama lo. Duluan ya. Iya, Nat. Hati-hati ya. Udah. Jangan tunda lagi. Kalau kamu memang suka dia, ambil, rebut. Eh, Gito. Daripada ntar nyesel. Nyesel. Ibu kenapa sih, Nat? Kira-kira bang Teguh marah gak ya? Kita kan telat, gara-gara macet banget. Enggak lah, mungkin marah Yaudah masuk aja yuk Aku juga mau ikutan, mau kasih selamat sama dia Wah, panjang umur Dateng juga Nah ini dia baru dateng nih Loh, burunya juga kesini? Iya, tadi kebetulan ibu ada perlu ke supermarket jadi sekalian mampir Oh, lagi pula ibu juga udah janjikan sama Nada Kamu tuh dari tadi ditungguin sama ibu Rina Maaf, bu, bang Tadi kita kena macet, makannya terlambat Udah, gak apa-apa kok Iya, gue hari ini lagi baik Nah iya, selamat ulang tahun ya, bang Ulang tahun ya? Iya, lupa Selamat ulang tahun ya, bang Nah, karas Semua orang udah pada kumpul Tinggal bang Teguh, kita suruh nyanyi Wah, bener tuh Kebalik dong, masa yang ulang tahun suruh nyanyi Bang Teguh, bang Teguh, bang Teguh, bang Teguh, bang Teguh Terima kasih Berlari-larian, tertawarian Sebelum menyentuh dedaunan Menyapar rumputan, basah di tanah merah Menyuburkan bumi selisinya Tak lama kemudian mereka pun menghilang Menyatu dalam kehidupan Untuk suatu saat kembali menguat Menjadi awan basah yang gelang Dan kembali menjadi titik-titik air hujan Begitulah kehidupan mereka Kekal tak pernah mati Oh-oh-oh 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 Gak salah, kita berguru sama situ. Cuman ini, gue abis nyanyi, jadi lapar nih. Wah, udah bener nih. Saatnya makan sekarang. Wah, lo belum? Wah, ini lapar nih. Siapin dong. Iya, Bang. Ibu bantu juga ya? Iya, Bu Rina sekalian makan di sini ya. Iya, Bu. Wah, terasa makan di sini. Laper nih. Wih, kayaknya enak banget nih. Nada, kamar money-nya dimana ya? Kamar money-nya deket dapur, Bu. Makasih ya. Ada yang bisa aku bantu? Enggak, gak perlu. Gak apa-apa, sini aku bantuin. Gak apa-apa? Malu. Ayah. Bapak. Ya ampun. Bapak. Ya ampun. Ibu, aku akan terus berjuang untuk ketemu sama Ibu. Aku selalu berdoa setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Ibu selalu sehat di sana. Aku yakin, lewat pertolongan Tuhan, kita pasti ketemu. Nada. Bunia sering ngadain pertemuan dengan Ibu Susan di beberapa tempat yang sahabat. Salah satunya Mediterranean Gold, tempat Bapak dan Ibu berlatih. Sejak kapan mereka sering ketemuan? Saya catat semenjak adiknya Bunia, Pak Jerry itu pergi ke Bandung, Pak. Dan ada orang-orang saya di sana melihat Pak Jerry sering mendatangi panti asuhan, Pak. Dan panti asuhan itu tempat salah seorang murid baru dari sekolah Bapak. Siapa? Kalau tidak salah, namanya Nada, Pak. Nada? Tapi untuk apa Jerry melakukan itu? Aku harus segera ketemu dengan Jerry. Halo, Jack. Halo, Mas. Besok pagi kamu bisa ke Jakarta. Ke Jakarta? Bisa, Mas. Besok aja kita ngobrol kalau kamu sudah di Jakarta. Oke, Mas. Faris nyuruh gue ke Jakarta. Ada apa lagi? Berita harusnya tuk 渡溅. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton